Halo Pahari Ya, mau bingung lagi hari ini bersama dengan saya Aci dan saya Sopi Hari ini kita kira-kira mau ngapain nih Sopi? Kita mau ngapain ya? Pada penasaran kan? Terus kalian bingung gak sih kenapa kami pakai laung? Laung? Ini untuk apa sih sebenarnya? Kita lihat nanti ya Oke, jadi Pahari Jadi, kita hari ini mau review tentang produk dari kulit kayu kapua Ini berasal dari mana ya? Nah, nanti, nanti, nanti kan? Oke Jadi, kita mau review produk yang diproduksi oleh masyarakat abad suku bayak tamun di desa kubung Bener banget Jadi, kalau misalnya Pahari penasaran produknya apa aja Oke, kita akan review satu-satu Mulai dari detailnya sampai harganya Dan, gimana cara untuk mendapatkannya Oke, are you ready? Go! Let's go! Oke, yang pertama Sop, kita punya apa di sini? Kita punya... Kita punya tas Saya dikasih lihat Oh, coba lihat Ini tas... Tas cewek ya? Iya, ini tas cewek Oh, iya iya Ini tas cewek Jadi, ini detailnya Teman-teman boleh lihat Itu ada bunga-bunganya gitu Terus, ini juga kancingnya seperti ini Udah modern banget Dan ini bagian dalamnya Kita kasih lihat bagian dalamnya Itu sudah dilapisi kain Kayak gini Jadi, bisa buat Bawang handphone Bener Bawang pen Bawang pen Terus, ya keren lah pokoknya Dan ini Yang paling penting ini Handmade ya, Sofya? Buatan tangan Buatan tangan Dan Tidak menggunakan mesin jahit Kalau untuk yang kayak gini Artinya berapa nih? Ini Kenanya Rp50.000 Iya Karena ini Kulitnya kuat Terus Ini warna putih ya? Iya, itu Kulitnya warna putih Selain warna putih Kita juga punya Kita juga ada yang warna Coklat Nih Ini coklat apa meras? Coklat 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 muda Jadi Ini juga sama Tapi ini kancingnya beda teman-teman Itu lebih ada manik-manik Iya, ada manik-maniknya Detailnya ada di sini Terus ini juga ada bunga Terus Kita coba buka Taraaa Wuh, gede ya Gede ya Nih Bagian dalamnya seperti ini Dia talinya panjang Seperti ini Terus dia di bagian tinggi ini juga Kayak gini guys Jadi ini kuat Untuk membawa barang-barang kalian Ini harganya sama Rp50.000 saja Next 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 Kita punya Ini Juga ada tulisannya I love you Aku sih I love you Tomunun Iya Tomun itu adalah Nama suku dayak yang ada di desa Rp50.000 Jadi ini hasil kerajinan tangan mereka Ya Harganya Rp50.000 guys Nah sekarang kita masuk ke yang harganya lebih murah Ya Yang Rp25.000 Iya Yang ini Salah satunya Ini yang kecil Kalau tadi Kalau tadi Yang I love My Tomun itu yang Gede Ini juga Ada juga yang kecil Ini harganya cuma Rp25.000 aja Bisa dipakai untuk jalan-jalan Pergi ke country day mungkin Atau ke acara-acara adat Ini boleh Keren Ada lagi Yang Rp25.000an Ini Nah ini kecil Ini bisa buat adek-adek Yang mau Pergi ke sekolah minggu Atau Buat anak-anaknya Yang mau jalan-jalan ke mall Ini bagus banget Dan ini kancingnya Dia buat sendiri Tuh Ini Terus dalamnya Ini Ini juga Rp25.000an Ya itu desainnya Buat teman-teman ini Ini gak suka sederhana Ini gak suka yang terlalu Banyak Manit-manitnya Ini dia simple Terus dia pake red slating Sederhana Kalau aku sih Lebih suka yang kayak gini ya Dia lebih simple Dan Dibawa kemana-mana tuh Gak ribet gitu Ini Buat yang suka yang simple Ini recommended Ini baga tadi Itu Rp25.000an Ini dia sederhana saja Hanya Rp25.000an Ayo beli Ini juga ada yang satu nih Yang Rp25.000an Simple juga dia Tolongsan Gak ada manik-manik Mungkin kalau yang kayak gini Kita rekomennya untuk Teman-teman yang Suka berkreasi Jadi ini bisa ditambah oleh teman-teman sendiri Ini mau tambah maniknya Atau apa disini kan Iya Mau bikin nama sendiri Atau mau dikasih benang-benang apa Kalau bikin isi itu Ini sulang Sulang manik Iya Makanya harganya murah Sulang Rp25.000an Dan ini Dari kulit kayu Bener-bener asli Kulit kayu Dan kulit kayunya bagus ya Sofya Iya Dia warna coklat Kayaknya ini yang udah benar-benar lama Terus udah dijemur baik-baik Bisa dilihat gak sih detailnya Oke Tuh Dia benar-benar kuat Guys Dijahit dengan cinta Oke Jadi Aji Sebenarnya di kepala kita dua ini apa ya Ya Ini namanya adalah Lawung Nah Lawung ini Bisa dipakai oleh perempuan Atau Laki-laki Jadi Kalau misalnya ada acara ada Kalau untuk orang Dayak yang Keharingan ya Ada acara namanya Diwa Atau kalau di Dayak mana Apa namanya Warah 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 Carawara Nah jadi Untuk acara-acara kayak gitu Kita Orang Dayaknya akan lebih bagus Kalau memakai Lawung Lawung Ya Kalau misalnya ada event-event Di sekolah Atau kampus Yang aku mau pakai tribut Dayak Sehabisnya pakai lawung Ini jadi pakai dalam diskusi Diskusi Ya Tua adat ya Jadi buat teman-teman yang Nengok punya aksesoris seperti ini Kita kasih lihat detailnya Oke Ini detailnya Lihatnya Ada manik-maniknya disini Terus Ada ini Ada Kuping ya Ini biasanya untuk laki-laki ya guys Yang Bentuknya kayak gini Dipakai di kepala Ini kulit kayaknya Pasti banget Tuh Bisa dilihat serat-seratnya Tidak ada di kernis Tidak ada di apa-apain Warnanya gak coklat Terus ada model lain gak Ini buat cewek ya Yang gak ada kupingnya itu Kebanyakan cewek yang pakai Ini buat cewek Ini juga ada nih Ini harganya berapa? 50 ribu 50 ribu saja Untuk semua size dan Semua model Tuh Oke Nah Fokus Gimana? Keren kan guys Jadi Itu dulu Reviewnya Dari kita Nanti kita akan Kasih lihat Pahari semua Foto-fotonya Ya Kita kasih Foto-foto-foto-foto-nya Jadi Untuk Pahari yang Mau memiliki Barang-barang ini Asli dari Kamping Kudung Kesempatan Belang Kabupaten Namang Dau Bisa langsung Kontakt kita Ke Nomor yang ada Di bawah ini Atau bisa juga Tunjungi Instagram kita Di Dayak Voices for Change Nah Itu dulu Review dari kita Jangan lupa dibeli Jangan lupa di order Iya Soalnya Ini jadi bagian Dari ya Polestarian Budaya Budaya Daya Daya Jadi jangan lupa dibeli ya Kawan-kawan Oke See you on the next video Bye-bye